Pemerintahan Kabupaten Berau Sudah memberikan kebijakan, memberikan peringatan kepada Buma Terkait masalah pengurangan ini Bahasa pemerintahan tidak ada PHK Tanggal 17 Desember Tetapi aktual yang di lapangan Tidak sesuai sama yang diminta Sama pihak Bupati Berau Dengan DPR terkait masalah pengurangan Di tanggal 18 Desember Saya dan teman-teman semua Tidak boleh, tidak bisa masuk Terkait karena edikat sudah Diblok semua Kami akan melakukan penutup Dalam hearing yang dilakukan di DPR Debrau kemarin PT Buma bersikukuh melakukan PHK tanggal 17 Desember lalu Meskipun sebetulnya Permintaan Bupati Berau Muharam maupun permintaan DPR Debrau dan menjadi Hasil keputusan rekomendasi Daripada hearing tersebut meminta Buma Melakukan penundaan Tetap saja Buma bersikukuh Untuk melakukan PHK Lalu bagaimana Tanggapan atau sikap Daripada pengawas ketenaga kerjaan Dinas tenaga kerja Provinsi Kalimantan Timur Menyikapi persoalan ini Apakah langkah yang dilakukan Buma ini Langkah arogansi Ini melanggar ketentuan hukum Khususnya undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Saksikan liputannya Sebagaimana yang kita ketahui Ini kan ada kasus Kasus PHK yang dialami Sekitar 341 Karyawan Buma Dan kemarin sama-sama kita tahu Di hearing Sudah didengarkan semua pendapat Kawan-kawan Rekomentasi DPR Yang juga dihadir Pabupati Jelas menunda Tapi Buma tetap bersikukuh Untuk melakukan PHK Di tanggal 17 Desember kemarin Sayang-sayang mau tanya Kepada pesawat Selaku pengawas ketenaga kerjaan Langkah Buma melakukan PHK Tanggal 17 kemarin Bagaimana yang dilakukan Secara aturan hukum Melanggar atau tidak? Kalau sepintas Seanggap PT Buma Tidak patut terhadap Aturan hukum yang sudah Ada Tentang berbagai prosedur Di tanggal Memphk masal Jadi dalam memphk masal Beda dengan Memphk Ada masalah satu per orang Ini PHK masal Per persen per persen Ini PHK masal Jadi ada aturan Aturan-aturan Itu yang Yang belum dilakukan oleh PT Buma Yang kedua Sebenarnya Di aturan sudah Dikatakan Pasal 151 itu Apabila tertingin Ingin melakukan Pasal 151 Undang-Undang 13 2013 Coba saya bacakan ya Disini Undang-Undang 13 Mengatakan Pengusaha Atau pekerja buruh Serikat-pekerja Serikat buruh Dan pemerintah Dengan segala upaya Harus mengusahakan Agar Jangan terjadi Pengutusan PHK Ini PHK Ini kita runut ya Hal yang sangat Dilarang Dalam konsep Epesensi Lain kalau Dia membuat kesalahan Langsung aja PHK ketika membuat Kesalahan Ini konsep Epesensi Yang pertama Yang kedua Pasal 151 Ayat 2 nya Dalam hal Segala upaya Telah dilakukan Tetapi Pemutusan hubungan kerja Tidak dapat dihindari Maka Maksud Pemutusan hubungan kerja Wajib Dirundingkan Oleh pengusaha Dan serikat pekerja Serikat buruh Atau Dengan pekerja buruh Apabila pekerja buruh Yang bersangkutan Tidak Menjadi anggota Jadi disini dikatakan Kalau misalnya Itu sudah Memenuhi sarap Untuk dilakukan PHK secara Itu baru Masuk kepada tahapan Dirundingkan Dirundingkan Ini sebenarnya Kalau sudah Masuk pakatan Kita belum Masuk sebenarnya disini Buma kita minta Untuk melaporkan Sudah Dia melakukan Tahapan Sesuai SE 907 Nah faktanya kan Mekanisme-mekanisme Yang diatur Dalam SE 907 Undang-Undang 13 PP Dan segala macam Mekanisme itu Menurut Pengawas Ketanaga Kerjaan Sudah dilakukan Buma atau belum? Belum Belum Tahapan itu Belum dilakukan Buma Buma belum Melakukan tahapan-tahapan itu Pertama tadi itu kan Upaya Oke Upaya kita anggap Kita sama pemerintah Sudah ikut bicara kemarin Pemerintah Pengusaha Dan pekerja Ikut menangani Supaya Masalah ini Tidak dilakukan Dari hasil Sepakatan kita Bahwa Salah satu DPR Kami juga Dari pengawas Meminta untuk Ditunda dulu Tapi Buma tetap Tetap tanggal 17 Harusnya belum masuk Ini belum masuk Kepada Keputusan PHK atau tidak Karena sudah Perundingan kita Ada salah satu pihak Mengatakan Jangan PHK dulu Kami pengawas Ketenangan Kerjaan Jangan Dari PHK Kalau menurut pengamatan Dari pengawas Jawaban Buma Kemarin tanggal 17 Dia tetap akan Lakukan hal itu Pengamatan pengawas Apakah itu berarti Buma sudah melakukan PHK Jadi sebenarnya gini Yang pertama Saya ingin tanggapan Penyataan Kita sudah mengatakan Pemerintah DPR Kami Pemerintah Bupati Dan pengawas Ketenangan Kerjaan Sudah mengatakan Jangan lulus Dan lakukan PHK Tapi Buma mengatakan Tetap PHK Ini menunjukkan Arogansi PT Buma Menunjukkan PT Buma Arogansi Tidak mau Tunduk kepada aturan Itu yang pertama Yang kedua Anggaplah itu Sudah memisahat Untuk PHK Tetap Buma melakukan Pada tanggal Sekarang sudah disetujui PHK Semua pihak Sudah sepakat Tahapan-tahapan Sudah dilakukan Seandainya Kita baru masuk Ke sini Oke Buma Adakan Pemutusan Hubungan kerja Bagi Yang menerima Maka itu Ada PB Aman Selesai Tapi Bagi yang tidak menerima Di aturan Mengatakan PHI Masuk kepada Pasal 151 Coba kita baca Biar jelas ya 151 Nah Pasal 151 155 Undang-undang Nomor 13 Mengatakan Pemutusan Hubungan kerja Tanpa Penetapan Sebagai mana Dimaksud Pasal 151 Ayat 3 Batari Artinya Kalau tenaga kerja Tidak terima Berarti Itu belum sah PHK-nya Belum sah PHK-nya Kalau PHK-nya belum sah Maka Masing-masing Harus melaksanakan Hak dan tanggung jawab Tenaga kerja Bekerja Kembali Pengusaha Tetap membayar Repahnya Dengan situasi Kemarin Di DPR Penyataan Buma Seperti itu Maka Secara prinsipil Dia kekah Tanggal 17 Desember Kemarin PHK Artinya Ini Batal demi hukum Karena cacat hukum Cacat prosedur Cacat hukum Maka Pasal 155 Berlaku Faktanya Di lapangan Laboran Yang masuk ke kami Karyawan-karyawan Yang di PHK Tanggal 17 Itu sudah Dilarang Masuk ke Perusahaan tambang Bagaimana tanggapan Pengawas Itu kalau tanggapan Ini Buma Sangat Menunjukkan sekali lagi Arogansinya Sangat arogansi Bahwa Dia tetap keke Kita sudah Pemerintah Turun tangan Serikat Pekerja Untuk mengatakan Ketika DPR Tadi Jangan Melakukan PHK Dia tetap Melakukan PHK Itu pertama Arogansi Yang ditunjukkannya Dia melakukan Yang kedua Dia tetap Melakukan Dengan tidak Membolehkan Masuk Ini juga Sebenarnya Saya katakan Ini menzolimi Menzolimi tenaga kerja Bagi yang menerima Oke Selesai Tapi bagi yang tidak menerima Harusnya mereka tetap Melaksanakan hak Tenaga kerja Boleh kekerjaan Boleh ada catatan Scorsing Itu dengan Kes-kes orang Bermasalah Dan di PHK Masalah Tidak ada masalah Scorsing itu Dalam proses Boleh di scorsing Dalam proses Belum ada Putusan hubungan Belum ada Putusan Lembaga Lembaga penyelesaian Hubungan Industrial Boleh di scorsing Apabila Orang bermasalah Apabila Dia masuk Dianggap Membahayakan Perusahaan Bisa ini 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 bagi Bagi pekerja Yang di PHK Dengan ada masalah Ini kan pekerja Tidak ada masalah Tidak ada masalah Jadi ada beberapa hal Yang mungkin Saya lihat Masih Masih jauh dari itu Tetap dilakukan Kemarin juga Hadih hearing Kan tampak sekali Pada saat pekerja Menyampaikan Bahwa Buma Buma dalam melakukan Proses PHK Tidak pernah Membayar Hak-hak Karyawan Selama dalam Proses Pak Bupati Yang hadir Yang hadih hearing Waktu itu Juga bilang Betulkah Buma Anda harus Klamifikasi Karena itu Melanggar hukum Gitu Kata Pak Bupati Dijawab Sama GM Buma Pananang Yang hadir Membenarkan Memang mekanisme Mereka Seperti itu Artinya kan Pelanggar hukumnya Jelas Tanggapan pengawas Melihat itu Gimana Jadi gini Tolong Kita Semua Tunduk Kepada hukum Kalau ini masalah Tenaga kerja Harusnya tunduk Kepada hukum Ketenaga kerja Bukan Maunya sendiri Anggaplah Kalau misalnya Perusahaan mengatakan Sudah sistem Yang kami lakukan Kalau sistem Yang dilakukan Tidak sesuai Ketentuan Jangan dilakukan Tidak boleh Tetap salah Tetap salah Ini kan salah satu Strategi yang menemahkan Orang Ini Kalau saya katakan Ini pertandingan Pertarungan Yang tidak pair Buma itu Curi start Ini kita mau bertanding Tapi dia curi start Ini orang Di babak bulur duluan Supaya dalam berjuang Orang Tidak punya darah Diputus Hak-haknya Hak-haknya Tidak diberi gaji Ini seanggap Pengzolimi Dari segi Bagaimana orang Bisa menghadir PHI nantinya Kalau ada data Kenapa Buma takut Sekalilah Salahkan aja Masing-masing Karena proses Belum-belum ada Kan ini nanti H.I. Bisa saja Bisa saja Mediator Memutuskan Tidak PHK Atau Mediator bisa juga Ngatakan PHK Masih-masih Piptipipti Kalau itu Sudah masuk Ke mediator Sebenarnya Kita ini Masih pada tahap Boleh PHK Atau tidak Ini dulu Yang kita Ternyata Dia sudah PHK Itu masalahnya Kalau begitu Pertanyaan kami Sangat Mengerucut Pada titik Poinnya adalah Dari jawaban Pak Saban Selaku pengawas Nyata sekali Kalau Buma sudah Melakukan penanggaran-penanggaran Undang-undang Melawan hukumlah Baik Undang-undang 13 Pasal 151 Juntuh Pasal 155 Dan yang lain-lain Juga Hak-hak karyawan Yang tidak dibayar Pertanyaannya sederhana Selaku pengawas Apa tindakan Bapak Kita coba Melakukan upaya Sesuai Kursus Nanti kita akan Ini kita pertama Dalam waktu dekat Kami akan Menyurat Ke PT Buma Bahwa sesuai Konsep-konsep Yang kita bicarakan Tadi bahwa Tahapan pertama Karena ini Masal Apakah ini Boleh PHK Atau tidak Itu dulu Kalau misalnya Boleh Baru masuk Kepada proses PHK PHK nanti Kita juga meminta Agar dalam prosesnya Nanti PT Buma Jangan Jangan melakukan Ini Jangan melakukan Bagi yang Belum-belum setuju Maka harus Masing-masing Melakukan hak Dan tanggung jawab Buma Jangan melakukan Sesuai kebiasaan dia Ini dakper Dalam pertarungan Saya anggap Ini Sangat-sangat Ini Curistat Ini namanya Ini Surat ini Kita akan Menyurat Kita akan Menyurat Ke Buma Di tingkat Pertama Dalam waktu Dekat Kita akan Menegur Buma Karena kami Sebagai pengawas Yang membawahi Perusahaan Yang membina Perusahaan Yang mengawasi Perusahaan Kami akan Punya Punya Tanggung jawab Moril Untuk menegur PT Buma Kalau Kalau kekhawatiran Kalau kekhawatiran Kita terjadi Anggap Bersurat Menegur Secara Tertulis Kemudian Lagi-lagi Apa yang menjadi Kebiasaan Buma Diulanginya Tetap Arogan Dan diindahkannya Kita nanti Mencoba Mencari Cara-cara Ini Karena kami Sifatnya Pembinaan Kalau dalam Istilah kami Itu dibina Kalau tidak Mau dibina Kami Bina Saka Terima kasih Pasang Pembinaan